Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan belajar bareng Ya, kali ini belajar bareng akan membahas soal CPNS khususnya pada materi Pancasila Oke, yang belum subscribe bisa subscribe dulu yuk belajar bareng untuk mensupport video kami biar kita tambah semangat bikin videonya dan share ilmu-ilmunya dan semoga bermanfaat untuk kalian yang ingin daftar CPNS tahun ini Oke deh, kembali ke soal nomor 1 Gencarnya serangan pemerintah kolonial Belanda demi mendapatkan Indonesia kembali selama kurun waktu 1945-1949 menyebabkan Presiden Soekarno mengeluarkan maklumat Presiden nomor 10 pada tanggal 16 Oktober 1945 yang memutuskan bahwa KANIP akan diserahi kekuasaan A. Yudikatif B. Eksekutif C. Legislatif D. Eksklusif E. Militer Ya, jawabannya adalah C dikarenakan setelah tanggal 23 Agustus sampai 27 Desember 1949 keadaan Indonesia masih sangat mengkhawatirkan Presiden Soekarno mengeluarkan maklumat Presiden nomor 10 yang memutuskan bahwa KANIP akan diserahi kekuasaan legislatif karena MPR dan DPR belum terbentuk Nomor 2 Ketetapan yang menyatakan bahwa MPR berkehendak untuk mengubah UUD 1945 harus terlebih dahulu meminta pendapat rakyat secara referendum adalah A. Ketetapan MPR nomor 2 garis miring MPR 1983 B. Ketetapan MPR nomor 4 MPR 1989 C. Ketetapan MPR nomor 9 garis miring MPR garis miring 1990 D. Ketetapan MPR nomor 7 garis miring MPR garis miring 1990 E. Ketetapan MPR nomor 1 garis miring MPR garis miring 1983 Yang mana kira-kira jawabannya guys? Ya, jawabannya adalah E Sebelum amandemen UUD 1945, ketetapan MPR adalah peraturan perundangan di bawah UUD 1945 dan di atas undang-undang Jadi ketetapan yang menyatakan bahwa MPR berkehendak untuk mengubah UUD 1945 Harus terlebih dahulu meminta pendapat rakyat secara referendum Adalah ketetapan MPR nomor 1 garis miring MPR garis miring 1983 Oke, kembali fokus-fokus-fokus ya Nomor 3, penjabaran asas-asas Pancasila menjadi 45 putir pengamalan sebagai perdomaan praktis Pelaksanaan Pancasila yang dituangkan dalam Eka Prasetya Pancakarsa Ditetapkan dalam titik-titik A, ketetapan MPR nomor 2 garis miring MPR garis miring 1976 B, ketetapan MPR nomor 3 garis miring 1977 C, ketetapan MPR nomor 2 garis miring MPR garis miring 1978 D, ketetapan MPR nomor 3 garis miring MPR garis miring 1979 Atau E, ketetapan MPR nomor 2 Garis miring MPR Garis miring 1980 Jawabannya adalah C Penjabaran asas-asas Pancasila Menjadi 45 butir pengamalan Sebagai pedoman praktis Pelaksanaan Pancasila yang dituangkan Dalam Eka Prasetya Pancakarsa Ditetapkan dalam ketetapan MPR nomor 2 Garis miring MPR Garis miring 1978 Nomor 4 Perhatikan pengamalan-pengamalan Pancasila Berikut ini Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia 2. Mengembangkan rasa cinta Kepada tanah air dan bangsa 3. Tidak boleh memaksakan kehendak Kepada orang lain 4. Berani membela kebenaran dan keadilan 5. Suka bekerja keras Nah, yang termasuk Materi pengamalan sila kemanusiaan Yang adil dan beradab Ditunjukkan oleh nomor titik-titik A. 1 dan 2 B. 2 dan 3 C. 1 dan 4 D. 2 dan 5 Atau E. 3 dan 5 Ya, jawabannya adalah C Materi pengamalan Pancasila Sila kemanusiaan yang adil dan beradab Antara lain Mengakui dan memperlakukan manusia Sesuai dengan harkat dan martabatnya Sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa B. Mengakui persamaan derajat Hak dan kewajiban asasi setiap manusia Tanpa membeda-bedakan C. Mengembangkan sikap saling mencintai Sesama manusia D. Berani membela kebenaran dan keadilan E. Bangsa Indonesia merasa dirinya Sebagai bagian dari seluruh umat manusia Jadi yang termasuk pengamalan Pancasila-sikila kemanusiaan yang adil dan beradab Ditunjukkan oleh nomor 1 dan 4 Nomor 5 Nilai-nilai Pancasila yang hidup dan berkembang Dalam sejarah, peradaban, agama, serta kehidupan Ketatanegaraan dan lembaga sosial adalah Pengertian Pancasila secara A. Formal B. Material C. Etimologis D. Terminologis Jawabannya adalah B. Material Nilai-nilai Pancasila yang hidup dan berkembang dalam sejarah, peradaban, agama, serta kehidupan ketatanegaraan Dan lembaga sosial adalah pengertian Pancasila secara material Nomor 6 Pada tanggal 22 Juni 1945 Diadakan rapat gabungan panitia kecil dengan para anggota BPUPKI Dan membentuk sebuah panitia kecil perumus dasar negara Yang terdiri atas 9 orang berikut ini Kecuali A. Abdul Kahar Muzakir B. A. Amarimis C. Rajiman Wijo Diningrat D. Haji Agus Salim Atau E. Mr. Ahmad Sebarjo Jawabannya adalah C yaitu Dr. Rajiman Wijo Diningrat Pada tanggal 22 Juni 1945 Dibentukkan panitia kecil perumus dasar negara yang terdiri atas 9 orang Diantaranya adalah Insinyur Sukarnas sebagai ketua Dr. Anusma Mahathir sebagai wakil ketua Mr. Ahmad Subarjo sebagai anggota A. Amarimis sebagai anggota Abdul Kahar Muzakir sebagai anggota Kiai Haji Wahid Hashim sebagai anggota Abikusno Cokro Sujoso sebagai anggota Muhammad Yamin sebagai anggota Haji Angus Salim sebagai anggota Jadi yang bukan anggota panitia 9 adalah Rajiman Wijo Diningrat Nah siapa itu Rajiman Wijo Diningrat? Dia adalah ketua BPU PKI Nomor 7 Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yang telah dimurnikan dan dipadatkan oleh PPKI Atas nama rakyat Indonesia menjadi dasar negara Republik Indonesia Merupakan bunyi dari A. Ketetapan MPR nomor 9 Garis miring MPR Garis miring 1979 B. Ketetapan MPR nomor 5 Garis miring MPR Garis miring 1978 C. Memorandum DPR-GR 9 Juni 1966 D. Dekret Presiden 5 Juni 1959 Atau IP Agam Jakarta Ya jawabannya adalah C Memorandum DPR-GR 9 Juni 1966 Dimana Memorandum DPR-GR 9 Juni 1966 Ini merupakan suatu sumbangan pemikiran dari lembaga legislatif Dengan tujuan bahwa bangsa Indonesia menghendaki suatu tetanan negara berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila Nomor 8 Nilai-nilai Pancasila telah ada pada bangsa Indonesia sejak zaman dahulu kala sebelum bangsa Indonesia mendirikan negara Proses terbentuknya bangsa Indonesia ini terlihat pada pemerintahan kerajaan-kerajaan Nusantara Pada masa kerajaan Kutai, penerapan nilai-nilai Pancasila terlihat pada titik-titik A. Pengurusan pajak oleh pegawai kerajaan B. Mengandalkan kekuatan kelautan C. Hidup damai secara berdampingan antar pemeluk agama D. Pemberian sedekah pada para brahmana dan kenduri Atau E. Adanya posisi penasehat kerajaan Ya jawabannya adalah D Pancasila diambil berdasarkan nilai-nilai adat istiadat, kebudayaan, serta religius Penerapan nilai-nilai Pancasila sudah terlihat pada masa kerajaan Nusantara Salah satunya ialah pemberian sedekah pada para brahmana dan kenduri Nomor sembilan Setelah Jepang terdesak dalam Perang Asia Pasifik pada tahun 1944 Perdana Menteri Jepang Koiso berjanji untuk memberikan Indonesia kemerdekaan pada tanggal 24 Agustus 1945 Dan membentuk BPUPKI yang diketuai oleh titik-titik A. Insinyur Soekarno B. Muhammad Hatta C. Muhammad Yamin D. Rajiman Widiodi Ningrat Atau E. Haji Agus Salim Ayo tadi ini sudah disinggung ya Ya jawabannya adalah D BPUPKI Yang diketuai oleh Rajiman Widiodi Ningrat pada tanggal 1 Maret 1945 Nomor sepuluh Setelah Pancasila dirumuskan oleh Dr. Sutomo dan diusulkan kembali oleh Insinyur Soekarno Dibentuklah Panitia Perancang Undang-Undang Dasar sejumlah 19 orang yang diketuai oleh Insinyur Soekarno Berikut ini yang bukan merupakan anggota Panitia Perancang OUD adalah A. J. Latuharhari B. Maria Alfa Santoso C. Otto Iskandar Dinata D. Purbojo Atau E. Muhammad Hatta Ya jawabannya adalah E Yaitu Muhammad Hatta Sidang kedua BPUPKI pada tanggal 10-17 Juli 1945 Membahas tentang perancangan UUD beserta pembukaannya dengan dibentuknya Panitia yang beranggotakan 19 orang Di antaranya Insinyur Soekarno Jadi yang bukan merupakan anggota Panitia Perancang UUD adalah Muhammad Hatta Oke Sekian dari pelajar bareng Semoga bermanfaat Thank you for watching Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!